Saya perhatikan ini memutar, memutar. Jalan juga gempa itu? Jalan gempa, setelah gempa itu memutar begini, kayak... Oh setelah gempa dia memutar? Memutar, kayak bagaimana ya? Bergerak, bukan air bergerak ini, tanah bergerak. Berteriak saya, mama, Zara anak-anak, bukan? Mana kau nak, mana kau aku, mana kau aku? Tidak. Ya, tanah bergerak alias likuifaksi dirasakan oleh Suhar Yanto. Gempa bermagnetudo 7,4 kala itu, sampai menghancurkan rumah, sekaligus menelan seluruh keluarganya yang ada di dalam rumah. Ia yang saat itu keluar rumah untuk mengambil air budu untuk salad maghrib, langsung panik. Hingga kini belum diketahui nasib seluruh keluarga Suhar Yanto. Petugas masih berusaha mengevakuasi korban yang tertimbun bangunan di wilayah ini. Sementara itu, Barokah kini merana. Empat hari pasca gempa, ia temui fakta jika rumahnya sudah sirna. Ya, rumahnya sudah hilang dihantam gempa dan tsunami. Meski begitu, ia bersyukur karena keluarganya masih selamat. Ya, anak sudah ketemu kemana? Ya, saudara lagi. Saudara dua, kemana? Barokah kala itu tak sendiri. Senin sore puluhan warga korban gempa sudah berani kembali ke rumah mereka dari pengungsian. Mereka penasaran hingga mencari tahu kabar keluarga yang mereka cintai, hingga rumah yang terkena dampak gempa dan tsunami. Namun, sebagian harus pulang dengan kecewa. Karena rumah masa kecil, rumah keluarga mereka sudah rata dengan tanah. Bahkan hampir seluruhnya sudah bergeser jauh dari tempat asalnya. Tim Liputan melaporkan untuk NEM.